Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISISS K. Rol Fahmi menyatakan, tak ada aturan yang membahas tentang perpanjangan masa jabatan Panglima TNI. Peluang perpanjangan masa jabatan baru akan terbuka jika dilakukan perubahan pada UU tersebut. Menurut Khairul, saat ini tidak ada kepentingan yang mendasar yang menjadi alasan penerbitan Perpu. Khairul juga menyinggung soal anggota Komisi 1 DPR Abdul Haris Al-Mashari soal peluang perpanjangan masa jabatan Panglima TNI. Ia menyatakan, pernyataan dari Abdul Haris tidak dapat dianggap mewakili Komisi 1 DPR. Khairul meminta agar wacana seperti itu tidak diteruskan. Seharusnya para politisi diingatkan untuk tidak berlebihan dan melampaui batas dalam melemparkan wacana. Ia juga menyatakan bahwa TNI harus dihindarkan dari potensi friksi yang mengganggu solidaritas lembaga yang dapat menghindarkan potensi kerawanan dan instabilitas nasional. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Abdul Haris Al-Mashari menyatakan masa jabatan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan berakhir pada akhir tahun ini dan bisa saja diperpanjang dengan syarat Presiden Joko Widodo setuju untuk memperpanjang. Karena sebelumnya, Jenderal TNI Andrian Toro Sutarto pernah diperpanjang masa jabatannya sebagai Panglima terdahulu. Terima kasih telah menonton!